pake olive oil itu pernah buat goreng gak kak? goreng ayam gitu misalkan sayangnya dulu model kan? aku tau kalo gue bilang, lu model kan nabi gak? itu syuting kan? eh gak tau jangan tempat tekanan aku lagi buka lowongan aku bilang ninta bayu dulu hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini jangan lupa di subscribe channelnya dinyalain loncengnya dan enjoy the video Kiano katanya gak nangis iya katanya gak nangis, baik hati begadangnya udah lewat 40 hari doang Kiano mah tapi 40 hari tuh begadang? begadang dia emang dia banguninya ya paling jam berapa sih jam 2 eh coba, tau gak? tau gak youtube dia dimana? hah? youtube dia tau gak? kan aku jarang nonton hahaha gue asal aku ya gak cuman dia semuanya aku juga jarang nonton youtube kecuali youtube kita sendiri nah semuanya dia kalo gitu gak tau setiap orang dari baik kirpan aki emang kamu punya itu? hahaha jauh banget gak? hahaha gila gak apaan? karena yang ngetapu tantas kan di youtube kita doang iya gue loh seksi banget nih dia gemes gak ngeliat ya? gemes dia tadi udah lama saya setengah jam kayak lebih sama Kiano hahaha gem aja Kiano juga ya? iya iya gem aja jadi Kiano begadangnya tuh pas patuh hari awal doang habis itu udah enggak enak ya? ketemu aku sampai 2 tahun iya mungkin karena aku juga tidurnya suka malem kali ya jadi aku kalo tidur kan diatas jam 12 yang mulai jadi jam 1 gitu jadi biasanya sebelum aku tidur aku udah susuin udah kenyangin dan nanti dia bakun lagi pas subuh jadi pas alarm kita selat subuh jadi gitu aja terus kecuali kalo dia lagi gak enak badan atau habis vaksin nah itu begadang karena dia tengah-tengah pasti nangis ya, seh ngeleng-leng-ngeleng apalah gak tau ngeleng-ngeleng apa atau mimpi gitu kalo Kak Bain tidurnya suka pagi gak? enggak enggak jam 11 iya mantep hanya dia kalo Kak Bain tuh emang jahil kalo di youtube kan kayaknya jahil banget nih kalo aslinya jahil gak? kadang-kadang kadang-kadang dia tuh membela ngomong boleh dia ngakungnya selalu katanya? selalu jahil? engga ya tapi emang masanya kumpul-kumpul sama temen atau ada lah kayak gitu tapi ga setiap saat terus dia ceril terus itu romantisannya? engga asik ya jawabannya kabarin tuh apa spesialnya spesialnya engga engga, pake cara ya pasti spesial kalo ga ga berkini nikahin kau udah cobain pakein yang tadi belum? engga enak gak? tapi unik sih, bungunya enak kenapa pake tempe? dulu aku pake daging lebih enak ya tapi itu enak, sausnya iya katanya itu tuh indonesia banget dulu modern aku tau tinggi kalo gua bilang lu modern kan nabi kemarin hahaha untungnya lu main sinetron gitu lu model sekarang jadi ibu perbedaannya apa? emang sebenernya kalo modelnya aku udah lama banget ya udah belasan tahun lagi dari 15 tahun jadi cukup lah sekarang emang fokusnya ke ngurus anak, suami ya kan berarti udah jarang modelnya? apa udah? karena ini gendut banget begini siapa yang mau pake naik berapa kilo pas? 22 kilo tapi nanti iya 22 kilo tapi nanti kalo misalnya udah kurusan lagi pasti masih mau jalan tapi beberapa desainer aja gak semuanya gak kaya dulu lagi lah dulu kan aku waktunya bener-bener ke modelnya sekarang udah lu jangan kukamil yang gendut, pantet tuh iya makanya aku lagi mikir dia dua-dua aku berapa yang tekan kukamil kayaknya bener-bener pas waktu gede jadi tujuh bulan ke atas tuh langsung keliatan buk-buk-buk gedenya maksudnya monyong ke depan gitu kan karena kalo cowok kan monyong ke depan baru berasanya pas tujuh bulan ke atas kata anak kan gitu biasa sih, aku gak terlalu keliatan pas tujuh bulan ke atas langsung sembilan bulan pecah perutnya iya padahal dari sayang-sayang pake oil pake apa dari dua bulan tetep aja pecah berarti nanti Kiano kayaknya tingginya lebih tinggi dari kebaim ya kayaknya tinggi dari bapaknya lebih tinggi dari kebaim deh kayaknya kepuluh baru tiga bulan gila si siapa? si Atta kesini kan dia padahal tuh adeknya sebelas ya sepuluh ke sebelahnya dia bilang ini puluh ini gede banget loh kak katanya hah? lu kan adeknya sepuluh iya ini gede banget loh ini gede banget anjang dia panjang banget dia udah sebelas kali pengen bayi ini gede ini gede banget loh katanya kapan lo rekamin? gatau kak ayam aja? umur 2 ya? 2 nikahnya 2 kayak cowok iya sih kalau lu berapa ya? umur 24 baru masih 24 iya masih 24 aku ada 31 kok 31? tau waktu itu di DM ya? DM sebenernya mau dikenalin cuman karena aku gak gak mikir-mikir dulu baru akhirnya DM oh iya kita belum ngomongin DM tuh cok ngomongin kenapa enggak? kenapa enggak? aku mamoah pacaran sama artis mikir-mikir dulu panjang ya mikirnya ya? tapi akhirnya pelabuhan terakhir gak nyangka gak? gak nyangka gak nyangka itu pun juga doa dia mah tiap hari ngajakin kawin kan? emang dia ngajakin serius kita kan kalo cewek lebih hati-hati kan? dia mikir-mikir dulu makanya colat terus tanya kanan kiri karena kan kebetulan temen-temen aku banyak yang tau dia kenal aku tuh gak pernah inner circle-an lah ya? inner circle kalo aku kan gak pernah ketemu jadi padahal temen-temen dia temen aku juga cuman gak pernah ketemu emang ketemunya pas bener-bener waktu pas kenalan itu doang padahal dunianya sempit dunia dia pas kena macam dia gak pernah ketemu dan dia juga gak kenal aku tapi DM DM kayaknya dia udah tau sih dia mau tanya sama istri-istri temen aku aku bilang kenalin emang pas aku putus juga ya udah kenalan dia oh pas putus jadi pas banget iya 2 bulan sekarang kan udah berumah tangga udah lengkap ada Kiano tapi kan biasanya ada beberapa artis tuh yang gak pengen mukanya tuh dikasih tau ke orang dulu ke publik dulu ini kayaknya dari lahir langsung gak lu? apa daya ya aku? aku maunya sih gak kayak gitu cuman ya aku ikutin kata suami aja lah gitu aku kok pengennya juga jangan terlalu diumbat jangan tapi ya gimana? makanya itu dari awal aku kan tadinya gak mau punya pasangan artis kan karena aku ngerasa kayaknya artis tuh gak punya kehidupan pribadi gitu maksudnya privasi gitu eh malahan dapet itu jadwal-jadwal itu yang terbaik kan belum tentu sama yang lain juga lebih baik jadi yaudah nah kalo kayak Kiano diumbar-umbar yaudah pasti aku yakin papanya juga tau maksudnya Mbak In tau gimana yang terbaik buat dia lah aduh 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 waktu sebelum Corona nih pernah gak kayak ke mall gitu terus tiba-tiba eh Kiano Kiano terus dicubit Kiano gak pernah jadi Kiano itu kan aku ngikutin Anderjawa yang apa tuh berapa 40 hari gak boleh keluar itu jadi Kiano tuh keluar tuh cuman ke rumah apa kakeknya sama ke dokter nah jadi kalo ke mall waktu itu pernah waktu itu sekali itu pun udah 42 hari tuh dia potong rambut doang jadi emang dia jangan keluar aku ajak keluar ini cuman selama sebelum keluar cuma dua kali itu potong rambut oh potong rambut yang kalahimah sendiri iya yang cakep yang sebelum dikerjain sama yang kedua yang dikerjain gini nih pake begini gitu kan pulangan kerja seharian waktu itu shooting iklan eh kenapa seneng ya dibotakin seneng ya shooting iklan terus pas wah seharian kan kan pas pulang eh anakku pake ini panas anget ya dingin ya gitu masih buka itu bentukannya kan masih mending tuh yang terakhir gitu sebelumnya kayak bener-bener ada jalan kutunya dua terus rambutnya gak jelas itu sedih banget rasanya gitu gak tau itu kayak gak tau aja ngalir kayak aduh susah-susah digendong dilahirin tiba-tiba digituin gitu terus aja dikerjain sama bapaknya halo guys kita akan muter-muter kantor mbak Impella ini ada langsung desinfektan udah harus luang sini terus gini pencet eh mati kita akan room tour tapi gak sama kak Baimnya kita sama kantor aja kantor aja oke boleh tetap aku dulu oh jangan kantor ini kantor baru ya 3 bulan yang terdekat dulu terdekat dulu ini ada studio di sebelah kanan ada studio iya tadaaa ini studio apaan? studio multi guna udah pernah ada podcast nih? udah, untuk Bapau Family udah untuk Bapau lagi tuh buat talk show disini buat talk show oh jadi ini udah lengkap semua ya? lengkap semua full kayak tv ya? full kayak tv ini cadangan sih bisa buat tv juga talk show nya oke ini ada properti properti ini biasanya kalau beli-beli barang gitu kita taruhnya disini dulu kayak gitu nah buat dibagi-bagi ya lupa ya beli barang-bagi taruh aja disini ini kedap suara gak? kedap suara kedap suara mana lagi tah? boleh mungkin kalau ini sih standar ada ruang makan apa aja ruang makan ini kayak rumahnya Bapak kan dulu ya? ini ruang makan ini ruang makan buka puasa disini buka puasa disini nah terus dapur ini ruang ini pelitur kamar semua oh ini jadi semua tinggal disini? sementara covid ya? oh sementara covid ya? tapi kalau mau nginep disini boleh tapi kalau gak disini? boleh juga eh kalau gak PSBB PSBB boleh pulang pergi oh pulang pergi tapi kalau disini ada 4 kamar 1 tahun ini kamar dari Victor yang cowok boleh tapi dong iya deh oh jadi emang disediain tempat tidur ini baru dibangun kan ya? baru dibangun terus ini? ini kalau ini cewe yang punya ini cewe yang punya ini buka ini buka ini kamar semua oh ini kamarnya ada hasilnya semua lengkap gila yaa mba impaula mantap kalau ini biasanya kamar tamu oh ini kamar tamu kiano tamu beda disini kiano tamu disini biasanya ada toiletnya juga ya? ada toiletnya juga ya? toiletnya dalam kalau yang ini ada kamar tamu oke jadi ini kamar kiano guys oh ada aquariumnya juga? ada ada kolam ini ruang meeting oh ruang meeting, kolam ini ruang produksi bakal dan bakal family oh cuma dua doang close production iya iya lu kasih ini iya jadi tempat tekanan iya 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 aku bilang nilka bayim dulu tau jangan jangan oke guys studio tadi video singkat opo family lain juga bersama kebaim muter-muter kantornya nih sampai ketemu di film di pesidak daaaah cik nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih